Di ibadah kabar baik pada hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang cukup akan memberkati kita Temanya adalah Tuhan itu sangat baik, sama-sama katakan dengan saya Tuhan itu sangat baik Amin, semuanya sekali lagi sama-sama katakan dengan saya Tuhan itu sangat baik Amin saudara, sekali lagi sama-sama katakan dengan saya Tuhan itu sangat baik Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam masmur fasalnya yang ke-8 Masmur fasalnya yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7 Masmur fasalnya yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-7 Dikatakan demikian Ketika aku melihat langit dan buatan tanganmu, bulan dan bintang-bintang yang telah engkau jadikan Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya dan anak manusia sehingga engkau memperhatikannya Ayat yang ke-6 Dan engkau telah membuatnya hampir sama seperti dengan Elohim Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan Engkau membuatnya berkuasa atas pekerjaan tanganmu Engkau telah menetapkan segala sesuatu di bawah kakinya Saudaraku terkasih dalam Tuhan Tuhan yang kita percayai Tuhan yang saudara dan saya sembah Tuhan yang saudara saya imani Tuhan yang selama ini kita andalkan Adalah Tuhan yang sangat amat baik Sama-sama katakan dengan saya Tuhan saya sungguh amat baik Semuanya yang ada di Indonesia, yang di luar Indonesia Sama-sama katakan dengan saya Tuhan yang saya sembah Tuhan yang saya percayai Adalah Tuhan yang sungguh amat baik Amin Tuhan yang sungguh amat baik itu Namanya adalah Yesus Kristus Sama-sama katakan dengan saya Tuhan saya Namanya adalah Yesus Kristus Amin Tuhan kita, Yesus kita adalah Tuhan Yang sungguh amat baik Amin Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Apapun keadaan kita Apapun kondisi kita Mungkin sakit kita belum disembuhkan Mungkin keuangan kita belum dipulihkan Mungkin keadaan hidup kita belum berubah Doa kita sepertinya tidak didengar dan dijawab Saya mau katakan sebagai spokespersonnya Yesus Kristus Bahwa Yesus Saudara dan Yesus saya Adalah Tuhan yang sungguh amat teramat baik Yesus begitu baik Bagi kehidupan saudara Dan juga bagi kehidupan saya Saya menyampaikan firman ini Kabar baik ini Bukan karena saya seorang pendeta Bukan karena saya seorang penginjil Bukan karena saya seorang gembala jemaat Tetapi saya sebagai pribadi manusia Sebagai pribadi anak Tuhan Pun menyadari Bahwa Yesus Kristus Yang saya percayai Yang saya sembah Yang saya harapkan Yang saya imani Adalah Tuhan yang baik Meskipun kondisi kita tetap dalam kondisi Pandemik seperti ini Ekonomi lagi sulit dimana-mana Cari uang susah Banyak wabah penyakit dimana-mana Saya tetap mau berkata Tuhan Yesus kita Adalah Tuhan yang sungguh teramat baik Sama-sama katakan dengan saya Tuhan Yesus saya Belum semua sama-sama katakan dengan saya Tuhan Yesus saya Adalah Tuhan yang sungguh teramat baik Amin Saudara ku terkasih dalam Tuhan Mungkin ada diantara saudara yang berkata Tapi saya masih punya cancer Saya masih punya ada beberapa Benjolan di payudara saya Saya masih punya tumor Masih punya miung Saya masih terpapar covid Saya masih punya hutang dan lain sebagainya Yesusmu dan Yesusku tetap baik Kenapa Yesus tetap baik bagi hidup kita Karena kebaikan Tuhan Selalu ada dan tersedia Bagi kehidupan saudara dan saya Kenapa hutang kita belum dilunaskan Kenapa cicilang kita belum dilunaskan Kenapa sakit kita belum kunjung sembuh Kenapa permasalahan kita belum kunjung usai Padahal kita sudah berdoa Kita sudah beriman Kita sudah percaya kepada Yesus Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara Dia Tuhan kita Yesus kita Satu Dia sudah mendengar doa kita Amin Dua Dia sudah menjawab doa kita Namun selalu saya katakan But Everything Is beautiful In his time Segala sesuatunya itu Indah menurut waktu Dan ketetapannya Jadi saudara gak bisa minta sama Tuhan Saya mau sembuhnya sekarang Tuhan Saya sudah bosen Saya lumpuh Gak bisa jalan Gak bisa lihat Gak bisa dengar Punya benjolan Punya miung Punya kisah Kemoterapi Saya mau sekarang sembuhnya Gak bisa saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang baik Karena dia baik Dia mau menepatkan Janjinya Kuasanya Indah pada waktunya Tuhan Bukan mau-maunya kita Bukan kehendaknya kita Saudara ku terkasih dalam Tuhan Percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab Sama-sama katakan dengan saya Yesus saya adalah Yesus yang bertanggung jawab Selalu saya katakan kepada saudara Kita ini adalah anak kesayangan Tuhan Yesus Orang saudara sendiri kalau punya anak sakit Saudara paniknya setengah ampun bukan Kita punya barang kesayangan Kalau jatuh Kalau pecah Kita pasti marah bukan Apalagi hidup kita Kita ini anak kesayangannya Tuhan Biji matanya Tuhan Buat tangan karanya Tuhan yang mulia Kalau jantung saudara bocor Pasti Tuhan yang akan tutup Pasti Tuhan yang akan tambal Kalau saudara punya benjolan Tuhan pasti yang akan hilangkan benjolan kita Kalau kita punya hutang pihutang Tuhan pasti akan menolong kita Menyelesaikan hutang pihutang Amin Kalau kita punya masalah Dia pasti akan tolong kita Oleh karena Bapak Ibu Saudara ku terkasih dalam Tuhan Bagikan ibadah langsung ini Ke grup-grup WhatsApp Grup-grup beranda Facebook Grup-grup Facebook Sehingga Banyak orang diselamatkan lewat kabar baik Lewat firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini Amin Bapak Ibu Saudara Saudara boleh bagikan yang di Malaysia Bagikan ke seluruh Malaysia Yang di Indonesia Bagikan di seluruh Indonesia Yang di Singapura Hong Kong China German Inggris Brunei Korea Turki Bagikan Agar banyak orang dengar firman Tuhan Mereka yang putus asa Mereka yang mau bercerai Mereka yang mau bunuh diri Tidak jadi melakukan hal-hal ini Karena ada kepastian melalui kabar baik firman Tuhan Amin Saudara Saudara boleh bagikan agar banyak orang diberkati Tuhan Saudara Kebaikan Tuhan selalu ada dan tersedia Sama-sama katakan dengan saya Kebaikan Tuhan Selalu ada Dan tersedia bagi hidup kita Amin Kebaikan dia selalu dia sediakan bagi saudara dan saya setiap hari Ketika kita jatuh Dia mengangkat hidup kita kembali Ketika saudara jatuh dalam kesalahan Saudara jatuh dalam pelanggaran Tuhan tetap setia memberikan kebaikannya Untuk mengangkat hidup kita kembali Mungkin saudara kasar dengan istri Mungkin saudara kasar dengan suami Saudara melawan pimpinan di kantor Di pelayanan dan lain sebagainya Mungkin saudara kasar dengan anak buah Dengan pelayan Tuhan dan lain sebagainya Tuhan tetap baik Dia akan kembali mengangkat hidup kita Ketika kita jatuh Ketika kita terpuruk Ketika kita miskin Ketika kita sudah tidak dianggap oleh banyak orang Hanya ada satu tangan yang akan memberikan pertolongannya Yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus So that's why Yesus berkata kepada kita semua Mari kepadaku hai kamu Yang letih-lesu dan bebeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Supaya kita tidak depresi Tidak stres Tidak bimbang Tidak ketakutan Tidak hidup dalam kekhawatiran Tidak cemas Tidak hidup dalam kebingungan Dan lain sebagainya Oleh karenanya Ketika kita jatuh Dia mengangkat hidup kita kembali Yang setuju sama-sama katakan dengan saya Ketika saya jatuh Tuhan pasti akan angkat hidup saya kembali Amin Dan yang selanjutnya Kebaikan dia terlalu banyak dan terlalu baik Dia sediakan bagi hidup saudara dan saya Ketika kita sakit Dia pasti sembuhkan kita Sama-sama katakan dengan saya Saya pasti disembuhkan Tuhan Amin Saya pasti dipulihkan Tuhan Saudara Taukah saudara Yesus berkata di atas kayu salib Sudah selesai Itu artinya Seluruh pelanggaran kita Kutuk dosa kita Masa lalu kita Kelemahan tubuh kita Sakit penyakit kita Paparan virus covid Dan virus-virus lainnya HIV AIDS Hepatitis Virus-virus yang lain Cacar dan lain sebagainya Mungkin ada benjolan Kista Mium Tumor Sakit paru-paru Penggorokan yang bolong Telinga yang tuli Mata yang rabun Yang gak bisa jalan Mungkin kita mengalami sakit penyakit Tetapi sadarilah Yesus menjamin Oleh bilurku Kamu yang sakit Menjadi sembuh Oleh bilurku Kamu yang lemah Menjadi kuat Oleh bilurku Kamu yang terikat Dilepaskan Oleh bilur Yesus Kamu yang terbelenggu Dimerdekakan Yang setuju katakan Amin Amin Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan Kebaikan Tuhan selalu tersedia Dalam hidup kita setiap hari Nah kalau manusia Kebaikannya terbatas Saudara Manusia menolong Hanya bisa beberapa kali saja Karena kita memiliki keterbatasan Sebagai gembala jemaat Sebagai Bapak Rohani Saya juga Melayani saudara terbatas Tapi kebaikan Tuhan Selalu baru tiap hari Terlalu baru tiap pagi Besar kesetiaan Tuhan Amin Kasih setia Tuhan Selalu baru setiap hari Dan setiap paginya Besar kesetiaan Tuhan Waktu kita sakit Saudara Tuhan lah yang menyembuhkan kita Cuman seringkali kita gak sabar Menanti waktunya Tuhan Baru sakit Kita udah komplain Kenapa saya gak sembuh Tuhan Saya udah ikut KKR Pastor Verona Saya udah ikut KKR Pastor Benny Hinn Saya sudah ikut KKR KKR Pendeta Mojizat Kenapa saya belum sembuh Apa jangan-jangan saya ada dosa Apa jangan-jangan saya gak layak Apa jangan-jangan ada kutuk dalam hidup saya Semua ini udah gak ada Saudara Karena di atas kayu salib Yesus berkata udah selesai Yesus menanggung kelemahan kita Yesus menanggung kutuk penyakit kita Yesus menanggung kesialan kita Semuanya sudah ditimpakan Ke dalam tubuh Kristus Yesus Sehingga kita pada Pada akhirnya Hanya sabar Menanti waktunya Tuhan Kita sudah berdoa Dan ingat Ketika kita berdoa Telinganya Pasti mendengar Dan ketika kita berdoa Mojizat itu nyata Cuman yang Tuhan mau Di hidup saudara dan hidup saya Sabar Menanti Waktunya Tuhan Yang buta pasti melihat Yang tulip pasti mendengar Yang lumpuh pasti berjalan Sakit gondok pasti sembuh Sakit batu ginjal pasti sembuh Sakit paru-paru pasti sembuh Tunggu waktunya Tuhan Kenapa kita harus tunggu waktunya Tuhan Supaya saudara dan saya pada akhirnya Bersaksi Bercerita Kepada orang di luar sana Bahwa saya yang menyembuhkan adalah Yesus Saya menanti Satu hari Satu minggu Satu bulan Setahun Dan pada akhirnya Tangan Tuhan yang penuh kuasa Menjama Memulihkan Menyembuhkan Membebaskan hidupku Dari segala kelemahan tubuh Dan sakit penyakit Yang setuju katakan amin Tujuan Tuhan Bekerja sesuai waktunya Bekerja sesuai indah pada waktu Dan nyendaknya Tujuannya agar saudara dan saya Dapat menceritakan Kasih Tuhan Yesus Kristus Yang setuju katakan amin Amin Ketika kita tidak setia Dia tetap memutuskan Untuk setia Terhadap hidup saudara dan saya Ini adalah kebaikan Tuhan Mungkin ada diantara kita Bapak ibu saudara Yang malas pergi ke gereja Mungkin ada diantara kita Yang malas baca firman Tuhan Mungkin ada diantara kita Yang senang memukuli istri Yang senang melawan suami Yang senang menelantarkan anak-anaknya Yang senang tidak suka memberi persembahan Kepada gereja Yang tidak senang berbuat baik Menolong orang Membantu dengan tenaga Doa dan upaya Dan dana Mungkin ada diantara kita juga Yang gak senang memberikan perpuluhan Tuhan itu gak marah Sama saudara Gak ada belaklam pelahap Belaklam pengerib Belaklam pindahan Belaklam pelompat Saudara mau kasih perpuluhan Gak kasih perpuluhan Tuhan tetap baik Sama saudara Tuhan tetap memberkati Hidup saudara Benar saudara Saya berani katakan ini Tuhan itu baik saudara Saudara mau kasih persembahan Gak kasih persembahan Tuhan tetap baik Dia mengasihi saudara Dia tetap menyembuhkan saudara Dia tetap menjagai saudara Kenapa? Karena memang dari sananya Dari asalnya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik Yesus kita adalah Yesus yang baik Tapi pak Kalau saya gak kasih perpuluhan Nanti ada belalang-belalang pengerib Belalang pindahan Belalang peloncat Belalang ini Gak ada Kalaupun saudara gak kasih perpuluhan Saudara gak membalikan perpuluhan Saudara gak akan terkutuk Hidup saudara gak akan sial Keuangan saudara gak akan miskin Tetapi saudara Masakan kita Serakah dalam menjalani hidup ini Kita gak berbuat baik Kita gak menabur Kita menabur berbuat baik Bukan karena kita diberkati Bukan karena ada upah Yang akan memberkati kita Oh kalau saya kembalikan Perpuluhan milik Tuhan Saya akan diberkati Memang tercatat dalam firman seperti itu Tetapi bukan atas dasar itu Kita kembalikan perpuluhan Kita diberkati berlimpah-limpah Enggak Saudara gak beri perpuluhan Juga saudara akan diberkati Tuhan Berlimpah-limpah kok Serius saya ngomong Karena Bible ini benar saudara Yesus itu baik Yesus itu gak bisa diiming-iming Dengan perpuluhan dan persembahan Yang punya dunia ini Yesus Yang punya bintang-bintang ini Yesus Kalau dia jual satu bintang Gak ada yang bisa beli saudara Makanya Yesus gak mau Ambil uang saudara Yesus gak mau Ambil harta saudara Yesus coba bilang Kembalikan perpuluhan Beri persembahan terbaik Tolong orang Kalau ada orang susah Makanya saudara Dia tetap baik Untuk tetap setia Atas hidup kita Ada banyak orang Gak mau baca firman Ada banyak orang Gak pergi ke gereja Hidupnya masih diberkati Tuhan bukan Iya kan Mereka hari minggu tidur Gak ke gereja Gak ikut ibadah online Gak ikut ibadah onsite Tapi hidupnya masih tetap Diberikan nafas Kesehatan Jabatan Posisi Oh berarti enak dong Kalau ikut Yesus kayak begitu Gak usah ke gereja aja Ini pemikiran yang salah Saudara Harusnya ketika kita Mengenal kebaikan Tuhan Kita menerima kebaikan Tuhan Kita harus semakin hidup sama Serupa seperti Yesus Mengasihi Menolong Membantu orang lain Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Bukan malah hidup semakin menjadi-jadi Kalau kita Hidupnya Justru berlawanan Bertentangan dengan Kristus Yesus Padahal kita sudah menerima segala kebaikannya Maka tanpa disadari Hidup kita akan menjadi batu sandungan Bagi banyak orang Orang-orang di luar sana akan berkata Orang Kristen hidupnya manora Anak Tuhan mah hidupnya gak jadi berkat Karena Kita ngerasa Oh Kita gak usah kasih persembahan Gak usah balikin perpuluhan Kita udah diberkati Bener Tapi hidup kita akan jadi batu sandungan Kok orang Kristen gitu ya Kok anak Tuhan gitu hidupnya Oleh karena itu Lewat ibadah kabar baik ini Sekalipun kita gak setia Saudara sekalipun mau ninggalin Yesus Sekalipun saudara mau ninggalin Yesus Maaf Pindah kepercayaan Pindah keyakinan Yesus tetap baik sama saudara Yesus masih tetap kejar saudara Yesus masih tetap mengasihi hidup saudara Karena saudara adalah anak kesayangannya Karena ketika kita sudah menerima Oh Tuhan mengasihi saya Saudara Hati kecil kita akan nangis Beberapa waktu yang lalu Saya menangis saudara Saya baca satu ayat Satu Efesus fasal pertama Efesus fasal yang pertama Ayat yang ketujuh Itu keren banget saudara Bunyinya begini Efesus fasal pertama saudara Efesus fasal pertama Ayat yang ketujuh saudara Ini keren banget saudara Saya Waktu baca ini Itu nangis saudara Efesus fasal pertama Ayat yang ketujuh Dikatakan demikian Di dalam Kristus Yesus Dan melalui darahnya Kita beroleh penebusan Ingat ya Kita ditebus nih Ditebus dari apa? Dari segala dosa Yaitu penghapusan atas segala dosa Sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim Saudara lihat Apapun yang saudara ingin lakukan kepada Tuhan Tuhan tetap memilih Untuk setia Mengasihi Dan setia Kepada hidup saudara dan saya Jadi betapa baik Tuhan kita Yesus Kristus Dan ketika kita menghadapi Pergumulan dan persoalan Tuhan Yesus Tetap menolong dan membelah hidup kita Sama-sama katakan dengan saya Tuhan Yesus selalu menolong hidupku Sama-sama katakan dengan saya Tuhan Yesus menolong hidupku Tuhan Yesus selalu membelah hidupku Jadi saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang baik Dia setia untuk menolong hidup saudara dan saya Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara Apapun kepercayaan Bapak Ibu Saudara Tuhan tetap setia Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara Tuhan mau memberkati hidup saudara dan saya Sama-sama katakan dengan saya Hidup saya dikasihi Tuhan Hidup saya disayang Tuhan Hidup saya dibela oleh Tuhan Amin Nah yang perlu kita ketahui dan sadari Sebagai orang percaya Bahwa kebaikan Tuhan itu Tak bersyarat Sama-sama katakan dengan saya Kebaikan Tuhan itu tanpa syarat Benar saudara Kebaikan Tuhan itu tanpa syarat Gak ada syaratnya Tuhan itu berbuat baik Saudara gak bisa bilang Oh berarti enak dong Pak Kalau dia gak ikut Yesus Saya gak usah ikut Yesus Ini orang yang pikirannya salah saudara Orang yang pikirannya tidak dituntun Dan dibimbing oleh roh kudus Lihat ya Orang yang tidak beragama Kristen Mereka tetap disayang dan dikasihi oleh Tuhan Oleh karena itu kebaikan Tuhan Tanpa syarat Saudara Satu kali saya melayani Ibadah kesembuhan Di salah satu kota Satu-satu tempat Namanya Semarang Satu kali Ada seorang bapak Dia bukan orang percaya Dia bukan orang agama Kristen Tapi dia sedang mengantar Mengantar tetangganya Untuk ikut ibadah KKR Anak Dan remaja Dan pemuda Saudara Waktu dia ngantar Anak ini Saudara Bapak ini bukan orang percaya Bukan orang Kristen Dengar baik ya Dia bukan orang Kristen Dia bukan orang percaya Dia Saudara kita Saudara sepupu kita Kepercayaannya Singkat cerita Waktu dia masuk gereja Saudara Di gereja itu pujian penyembahan Sedang dinaikkan Anaknya diantar Bapak ibu saudara Sesi altar Khol Waktu bapak ini Nganter anaknya Apa yang terjadi Dia punya sakit Lagi demam Lagi panas Lagi meriang Ini kejadian kira-kira Tahun 2016 Kira-kira saudara Dia lagi panas Lagi demam Lagi meriang Saudara tahu apa yang terjadi Orang yang tidak percaya Yesus pun Menerima kebaikan Tuhan Hari itu dia disembuhkan Dipulihkan Tuhan Sampai dia bilang Kok tiba-tiba Badan saya sembuh Kok tiba-tiba Tubuh saya sembuh Sehat lagi Padahal sudah dua minggu Saya sakit Saya demam Saya meriang Saya batuk-batuk Saya flu Saya menggigil Tapi pada saat Dia memasuki rumah Tuhan Gereja Tuhan Mendengarkan pujian penyembahan Dia diberikan Kuasa kesembuhan Oleh roh kudus Bahwa betapa baiknya How to good Jesus for our life For us Yesus itu baik Saudara mau Kristen Mau non-Kristen Mau penyembah batu Mau penyembah berhala Saudara mau penjina Saudara mau narkoba Tuhan baik Amen Tuhan sayang saudara Firman Tuhan berkata dengan jelas Aku tidak menginginkan kematian orang fasik Melainkan pertobatannya Ingat Neraka tidak diciptakan Tuhan untuk manusia Neraka diciptakan Tuhan untuk malaikat yang melawan Tuhan Siapapun kita Yang ada tubuh jiwa dan roh dan darah dan daging dan tulang Itu manusia saudara Dan Tuhan tidak ingin Para kaum LGBT mati binasa Perampok mati binasa Tuhan baik Kasihnya kebaikannya tanpa syarat Dia bisa mengubahkan siapapun Sesuai dengan kehendaknya Tuhan mengasihi kita bersama Saudara gak bisa bilang Oh Tuhan baik mendengar doa Hanya buat mereka yang beribadah Pergi ke gereja Baca firman Betul Ada upah buat orang-orang yang setia kepada Tuhan Betul ada berkat bagi orang-orang yang setia menjaga kekudusan Tapi bagi mereka juga Yang gak kenal Who is Jesus? Bagaimana kuasanya? Bagaimana kasihnya? Dia tetap menyatakan Memberikan kasih karunianya Bagi semua orang Karena firman Tuhan jelas Berkata dalam Yohanes 3.16 Karena begitu besar Kasih Tuhan akan dunia ini Bayangin saudara Karena begitu besar Kasih Tuhan akan dunia ini Bukan hanya untuk orang Kristen Tapi seluruh manusia yang ada di dunia ini Tuhan mengasihi semuanya Tuhan mengasihi Etheis Tuhan mengasihi Orang-orang yang gak percaya Tuhan Tuhan mengasihi bahkan Orang-orang yang membakar gereja Membunuh pendeta Menghancurkan firman Tuhan Yang membantai kekristenan Tuhan tetap mengasihi Karena Tuhan tidak menciptakan neraka Untuk manusia Meskipun dia tidak se Seiman dengan kita percaya kepada Yesus Tapi sampai pada akhirnya Tuhan akan tetap setia Menanti mereka Melalui roh kudusnya Membuat mulut mereka Berkata Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan juru selamat Yang setuju katakan Amen Amen Yang perlu kita ketahui Dan sadari Bahwa kebaikan Tuhan Itu tanpa syarat Gak ada syaratnya Saudara Saudara mau ke gereja Atau gak ke gereja Tuhan tetap baik Oh berarti enak dong Gak usah ke gereja Bukan Salah satu manifestasi Respon kita kepada Tuhan Adalah Kita mengucap syukur Kepada Tuhan Menyerahkan tubuh ini Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan Sebagai ibadah yang sejati Kepada Tuhan Melalui kehadiran kita Kedalam gereja Lewat bentuk ibadah Lewat bentuk persembahan Lewat bentuk pelayanan Lewat bentuk perpuluhan Lewat bentuk berbagi Lewat bentuk mengasihi istri Mengasihi suami Mengasihi anak-anak Menolong orang miskin Memberi makan orang susah Ini bentuk manifestasi kita Bapak ibu saudara Bukan berarti Gak ke gereja Tidur di rumah Gamparin istri Kasar sama suami Selingkuh Berjina Ini orang yang gak kenal Gak ngerti Kebaikan Tuhan Yang selanjutnya Bapak ibu saudara Yang perlu kita ketahui Dan sadari Sebagai orang percaya Adalah Bahwa kebaikan Tuhan itu Bukan hanya tak bersyarat Tapi kebaikan Tuhan yang kedua Itu tanpa batas Unlimited goodness Kebaikan yang tanpa batas Kasih Tuhan Tak berkesudahan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Baru tiap hari Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Bayangkan saudara Manusia udah jatuh dalam dosa Manusia sudah sering berbuat dosa Manusia sering melawan Tuhan Manusia memberontak kepada Tuhan Manusia tidak mau mengandalkan Tuhan Tapi firman Tuhan malam hari ini Berkata dengan jelas Ketika aku melihat langit Buatan tanganmu Bulan, bintang, dan lain sebagainya Siapakah Whom is man Sehingga engkau mengingatnya Until you still remember the man Dan anak manusia Sehingga engkau memperhatikannya Jadi hidup saudara dan saya Itu diingat Tuhan Hidup saudara dan saya itu Senantiasa selalu Diperhatikan Tuhan Sama-sama katakan dengan saya Hidup saya selalu diingat Tuhan Hidup saya selalu diperhatikan Tuhan Sekali lagi mungkin ada diantara saudara yang berkata Kalau saya diingat Tuhan Kalau saya diperhatikan Tuhan Kenapa hutang saya belum lunas Kenapa saya masih miskin Kenapa saya belum kaya Kenapa pelan yang saya belum Hebat dan terkenal Tunggu waktunya Tuhan Itu kuncinya Sabar saudara Karena semua indah pada waktunya Tuhan Dan saudara yang sedang lagi menanti kesembuhan Tunggu waktunya Tuhan Nantikan waktunya Tuhan Supaya Finally The end of the day Kita jadi saksinya Tuhan Dulu saya itu miskin Pak Bu Gak punya duit Mau makan aja susah Ngutang di warung Beli kerupuk Beli beras Nakan nasi sama kerupuk Sama kecap Sekarang saya mulai usaha Sendal jepit Eh lama-lama sendal jepit Saya laku Gak lama lagi Saya Sewa kontrakan Ruko kecil Jadi jual sendal jepit Tambah lagi Jadi jual sepatu Tambah lagi jual celana Lama-lama Saya buka Distro Distro saya laku Dari sendal jepit Sepatu Baju Baju anak Saya main handphone Dan lain sebagainya Lama-lama Saya diberkati Saya kelimpan Saya jadi orang kaya Nah cerita ini Yang Tuhan mau Untuk saudara Menyaksikan Bahwa Yesus kita Adalah Tuhan Yang hidup Tuhan yang mendengar Doa-doa kita Dan Tuhan Yang akan Mengenapi Mujizatnya Indah Pada Waktunya Tuhan Yang setuju Katakan amin Jadi gak boleh lagi Ada jemaah Tuhan Di bawah Pengembalaan saya Yang sering mengikut Ibadah yang saya pimpin Kapan saya sembuh Kapan saya lunas Hutangnya Kapan saya menikah Kapan saya punya anak Kapan 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 Gak boleh lagi Saudara Yes As human being Kita punya ketakutan Dan kekhawatiran Tapi jangan sampai Takut dan khawatir itu Membelenggu hidup kita Kan saya udah Sampaikan kesaksian Ada seorang ibu Punya anak Perempuan Usianya Tiga tahun Dua bulan Gak Punya lubang Kemaluannya Saudara Tiga tahun Dua bulan Kemaluannya Tidak memiliki Lubang secara Normal Dokter bilang Kecacatan Kelamin Tapi indah Pada waktunya Tuhan Ada orang yang Bagikan video Siaran langsung Ini Ibu ini Nonton Sekali Dua kali Tiga kali Dua bulan Dia oleskan Minyak urapan Dia minum air Urapan Anaknya Eh besokannya Bapak ibu saudara Kelaminnya Mengalami Mujizat Kembali Ada lubang Kelaminnya Dan akhirnya Dia bersaksi Dia bercerita Bahwa bagaimana Kuasa Tuhan itu Sungguh nyata Ini yang Tuhan Mau Saudara Yesus kita Sangat gampang Membuat yang miskin Menjadi kaya Sakit Sembuh Buta Lihat Lumpuh Jalan Tuli Dengar Bisu Ngomong Gampang Gak punya jodoh Dikasih jodoh Gak punya anak Punya anak Gampang Tapi Tuhan Mau saudara Bersaksi Saudara Ceritakan Saya punya Tuhan Yang hidup Namanya Yesus Saya punya Tuhan Yang mendengar Doa saya Dan saya punya Tuhan Yang menjawab Seluruh doa saya Indah Pada Waktunya Tuhan So Kesimpulannya Adalah Tuhan Saudara Dan saya Adalah Tuhan Yang baik Sama-sama Katakan dengan Saya Tuhan Saya Tuhan Yang baik Yesus Saya Yesus Yang baik Dan kebaikan Tuhan Itu tanpa Batas Gak ada Batasnya Batasnya Kapan Kebaikan Tuhan Itu Sampai Nafas Kita Berhenti Kita Ketemu Tuhan Di Sorga Ada Orang Ngomong Sama Saya Pak Itu Kok Ada Orang Di Luar Sana Nggak pernah Pergi Ke Gereja Nggak pernah Baca Firman Tuhan Nggak pernah Pelayanan Nggak pernah Berbuat Baik Hidup Dalam Perjinahan Hidup Perselingkuhan Korupsi Makan Uang Orang Dan lain sebagainya Kok dia Nggak mati-mati Pak Kok umurnya Panjang Karena Saya Bilang Tuhan Itu Nggak Menginginkan Kematian Orang Berdosa Melainkan Perubahannya Pertobatannya Penyesalannya Sampai Kapan Tuhan Kasih Dia Kesempatan Sampai Tarikan Nafasnya Yang Terakhir Amin Saudara Saudara Nggak bisa Sumpahin Orang Biar Mati Biar Celaka Nggak Bisa Semua Indah Pada Waktunya Tuhan Amin Saudara Saya Ini Saudara Saya Ini Produk Kasih Karun Tuhan Kenapa Saya Bilang Kebaikan Tuhan Itu Tanpa Batas Oma Saya Oma Saya Al-Mahrum Oma Saya Itu Ngedoain Saya Saudara Dari Usia 9 Tahun Sampai 19 Tahun Saudara Oma Saya Itu Ngedoain Saya Dari Usia 9 Tahun Sampai 19 Tahun Biar Verona Menjadi Anak Pintar Nggak Nakal Nggak Marah Marah Nggak Kepala Batu Bayangin Dari Kecil Saya Udah Kena Narkoba Pergaulan Bebas Seks Bebas Kekerasan Berantem Saya Ini Kan Darah Darah Ambon Bapak Ibu Mama Saya Ambon Papa Saya Alor Alor NTT Saya Ini Orang Alor Dan Mama Saya Ambon Saudara Saya Bukan Chinese Saya Bukan Manado Saya Bukan Palembang Sekali Lagi Wajah Saya Memang Mungkin Putih Seperti Manado Seperti Chinese Tapi Saya Ini Darah Darah Alor Darah Ambon Jadi Saya Ini Orang Yang Nakal Orang Yang Bandel Saudara Tapi Oma Saya Berdoa Untuk Saya Setiap Malam Saudara Saya Dengar Kenapa Saya Bisa Tahu Saya Dengar Setiap Malam Setiap Siang Dia 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 Doain Tuhan 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 Aku Berdoa Buat Cucuku Verona Biar Verona Diubahkan Tuhan Menjadi Hamba Tuhan Melayani Tuhan Takut Tuhan Dia Tuhan 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 Mama Saya Sama Almarhum Papa Saya Itu Udah Enek Melihat Hidup Saya Semua Keluarga Saya Udah Enek Lihat Hidup Saya Tiap Hari Kerjaannya Cuma Nongkrong Ngerokok Minum Main Musik Berantem Berkelahi Malak Orang Main Perempuan Dan Sebagainya Gitu Hidup Saya Orang Orang Di Sekitar Saya Juga Enek Bahkan Diri Saya Juga Enek Bapak Ibu Saudara Lihat Kehidupan Saya Tapi Kebaikan Tuhan Itu Tanpa Batas Dia Masih Setia Menanti Perubahan Saya Sampai Saya Berkata Pada Akhirnya Yesus Aku Lelah Yesus Tolong Aku Yesus Selamatkan Aku Dan Pada Saya Usia 19 Akhir Saya Ditolong Tuhan Saya Diselamatkan Tuhan 2021 Saya Masa Transisi Pertobatan Saya Dan Menyerahkan Hidup Saya Sebagai Anak Tuhan Sebagai Pendeta Sebagai Hamba Tuhan Sepenuh Waktu Saudara Kasih Tuhan Itu Tanpa Batas Jadi Kalau Misalkan Saudara Ketemu Orang Minum Mabuk Judi Berjina Jangan Ngamuk Jangan Marah Marah Bilang Sama Tuhan Kasih Tanpa Batas Aku Percaya Hidup Suamiku Pasti Diubahkan Istri Pasti Diubahkan Keluarga Ku Pasti Diubahkan Nama Yesus Dipermuliakan Dan Akhirnya Saya Bersaksi Hari Ini Kalau Saudara Berteman Dengan Saya Di Instagram Saudara Bisa Lihat Di Status Bio Saya Aku Adalah Produk Dari Kasih Karunia Yesus Tuh Finally Aku Mempermuliakan Nama Tuhan Aku Adalah Produk Dari Kasih Karunia Tuhan Yesus Aku Nggak Bisa Sombong Aku Pendeta Terkenal Dikuti Ribuan Jemaat Memimpin KKR KKR Ribuan Orang Melayani Di TV Melayani Di radio Di follow Banyak followers Disertai Karunia Mujizat Pendeta Keren Putih Bersih Ganteng Tampan Aku Nggak Berani Saudara Aku Tulis Di bioku Aku Adalah Produk Dari Kasih Karunia Yesus Bahkan Di Watch Up Pribadiku Statusnya Juga Gitu Aku Adalah Produk Dari Kasih Karunia Tuhan Yesus Kalau Saya Bisa Punya Mobil Kalau Saya Bisa Punya Rumah Kalau Saya Bisa Bisa Makan Kalau Saya Bisa Jalan Jalan Kesana Kemari Saya Cuma Produk Kasih Karunia Tuhan Sama-sama Katakan Dengan Saya Hidup Kita Hidup Saya Belum Semua Sama-sama Katakan Dengan Saya Hidup Saya Adalah Produk Dari Kasih Karunia Tuhan Yesus Amin Semua Yang Ibadah Malam Hari Ini Yang Menaksikan Video Ini Sama-sama Katakan Dengan Saya Saya Adalah Produk Kasih Karunia Yesus Amin Kita Ini Produk Dari Kasih Karunia Tuhan Berkali Kali Kita Salah Berkali Kali Kita Buat Dosa Berkali Kali Kita Jatuh Berkali Kali Kali Juga Tuhan Mengampuni Kita Memaafkan Kita Mengubah Hati Kita Dan Memberkati Hidup Kita Yang Setuju Katakan Amin Yang Ketiga Yang Perlu Kita Ketahui Dan Sadari Sebagai Orang Percaya Bahwa Kebaikan Tuhan Yang Pertama Itu Tak Bersyarat Yang Kedua Kebaikan Tuhan Itu Tanpa Batas Yang Ketiga Kebaikan Tuhan Selalu Tersedia Bagi Hidup Kita Manusia Kebaikan Tuhan Selalu Tersedia Bagi Hidup Kita Sama Sama Katakan Dengan Saya Kebaikan Tuhan Selalu Ada Bagi Hidup Saya Amin Kebaikan Tuhan Selalu Tersedia Bagi Hidup Kita Kalau Kebaikan Tuhan Tidak Selalu Tersedia Atas Hidup Kita Maka Siasialah Kita Ke Gereja Maka Siasialah Kita Berdoa Maka Siasialah Kita Melayani Tuhan Maka Siasialah Kita Baca Firman Tuhan Setiap Hari Karena Yang Membuat Kita Bertahan Sampai Hari Ini Bukan Karena Kita Pergi Ke Gereja Bukan Karena Kita Melakukan Firman Tuhan Tapi Yang Membuat Kita Bertahan Berdiri Sampai Hari Ini Semua Hanya Karena Kebaikan Tuhan Amin Kebaikannya Terlalu Tersedia Bagi Hidup Saudara Dan Saya Sekali Lagi Bukan Berarti Kita Tidak Pergi Ke Gereja Salah Satu Bentuk Manifestasi Kita Menghargai Menghormati Kebaikan Tuhan Kita Melayani Kita Menolong Kita Mengasih Suami Hidup Dalam Kesucian Hidup Menjauhi Dosa Ini Manifestasi Kebaikan Tuhan Tuhan Sudah Baik Sama Saya Masa Sisi Saya Mau Selingguh Masa Sisi Saya Mau Lihat Video Porno Masa Sisi Saya Mau Pergi Kedukun Masa Sisi Saya Cari Jalan Pintas Masa Sisi Saya Nyakitin Hati Orang Masa Sisi Saya Balas Yang Jahat Dengan Yang Jahat Saya Ini Adalah Produk Dari Kasih Karunia Tuhan Saya Diberkati Karena Sehat Karena Kebaikan Tuhan Kita Terpapar COVID Tapi Disembuhkan Juga Karena Kebaikan Tuhan Ada Banyak Orang Sudara Terkasih Dalam Tuhan Punya Banyak Uang Kena COVID Tidak Sembuh Dan Mati Sudara Uangnya Tidak Bisa Selamatin Dia Lepas Dari Maut COVID Tapi Kalau Kita Bisa Ada Bisa Makan Tidur Walaupun Itu Tempat Kontrakan Kos Nyewa Whatever The name Itu Karena Kebaikan Tuhan Kita Masih Bisa Naik Sepeda Masih Bisa Naik Motor Masih Bisa Naik Mobil Masih Bisa Jalan Kakit Kita Ini Produkasi Karunia Tuhan Ada Banyak Orang Gak Bisa Jalan Sudara Tiduran Di ranjang Karena Udah Lumpuh Karena Udah Setruk Karena Belpasi Karena Kecelakaan Karena Tabrakan Karena Diamputasi Ada Banyak Orang Gak Bisa Jalan Eh Sudara Dan Saya Ini Masih Bisa Jalan Masih Bisa Melangkahkan Kaki Walaupun Gak Punya Motor Gak Punya Sepeda Praise The Lord It's All Because He Goodness For Us Itu Semua Karena Kebaikan Tuhan Buat Hidup Kita Amin Sudara Ya Tapi Pak Pendeta Saya Gak Punya Motor Saya Cuma Punya Sepeda Ada Orang Boroboro Beli Sepeda Buat Makan Aja Gak Punya Gak Mampu Beli Saudara Punya Sepeda Masih Bisa Jalan Ke Pasar Pake Sepeda Ada Orang Pak Harus Jalan Berkilo Kilo Pak Gak Punya Sepeda Betis Nampai Pegel Ayo Mulai Belajar Bersyukur Saya Ini Produkasi Karunia Tuhan Amin Ada Banyak Orang Pak Saya Belum Punya Mobil Pak Saya Belum Punya Motor Pak Ada Banyak Orang Ngenjot Sepeda Pak Ngenjot Sepeda Itu Berkilo Kilo Bapak Tinggal Modal Gas Aja Ngen Tapi Pak Saya Rumahnya Masih Ngontrak Pak Ibu Dengerin Baik Baik Kebaikan Tuhan Itu Selalu Tersedia Meskipun Bapak Ibu Saudara Masih Ngontrak Di rumah Di kos Kosan Ingat Loh Di luar Sana Masih Banyak Orang Yang tidur Di pinggir Jalan Masih Banyak Orang Di luar Sana Yang tidur Di depan Warung Warung Orang Masih Banyak Orang Di luar Sana Yang tidur Di depan Pasar Pasar Tidur Hujan Kehujanan Panas Kepanasan Kadang Kadang Dijilatin Sama Binatang Sama Anjing Sama Kucing Tidur Dilangkain Kucing Dikencing Kucing Dikencing Anjing Digigit Tikus Saya Kenapa Saya Tahu Bapak Ibu Saudara Saya sering Ngobrol Sama Orang Orang Yang tidur Di jalanan Ini Terkadang Saya Orangnya Suka Iseng Nanya Pak Tidurnya Di mana Pak Saya Tidurnya Di depan Toko Bu Eh Pak Di depan Toko Apa namanya Tukang Nasi Uduk Kadang Kadang Dikencing Kucing Kadang Dijilatin Anjing Kadang Kadang Kehujanan Diberakin Cecak Saudara Digigit Tikus Dilongcatin Tikus Emang Bapak Tidur Di mana Saya Tidur Di Grobak Jeruk Bayangin Saudara Saudara Ini Walaupun Ngontrak Walaupun Ngekos Masih Bisa Tidur Enak Walaupun Gak Pakai AC Tapi Saudara Tidak Kepanasan Tidurnya Tidak Kehujanan Tidak Dikencingin Binatang Tidak Diberakin Cecak Tidak Dilangkahin Tikus Saudara Bener Saudara Kalau Kecakar Kuku Tikus Bisa Rabies Karena Banyak Racunnya Banyak Kumannya Jadi Bapak Ibu Saudara Ingatlah Kebaikan Tuhan Itu Selalu Tersedia Bagi Hidup Kita Saya Senang Saudara Dengan Adanya Ibadah Kabar Baik Ini Kita Didewasakan Kita Dibuat Mengerti Oh Iya Ya Saya Nggak Boleh Komplen Saya Nggak Boleh Marah Marah Masih Banyak Orang Yang Susah Dari Saya Saya Harus Bersyukur Kalau Saya Amin Amin Saudara 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 Juga Nggak Boleh Ngomong Pak Saya Ini Orang Berdosa Saya Penjina Saya Narkoba Berat Saya LGBT Saya Penyembah Pohon Saya Penyembah Dukun Saya Pelacur Saya Wanita Malam Saya Homo Saya Lesbian Nggak Peduli Kebaikan Tuhan Sama Sama Baiknya Sama Saudara Tuhan Mau Saudara Diselamatkan Tuhan Mengasihi Saudara Tuhan Mencintai Saudara Saudara Yang Jatuh Bangun Dalam Dosa Itu Lagi Itu Lagi Jesus Love You So Much Jesus Nggak Ingat Kesalahan Mu Yesus Nggak Ingat Pelanggaran Yang Yesus Mau Engkau Berkata Sama Dia Tuhan Yesus Selamatkan Aku Aku Butuh Dibaharui Maka Tuhan Akan Baharui Hidup Kita Yang Setuju Katakan Amin Tiga Poin Saya Masuk Bapak Ibu Saudara Poin Inti Kebenaran Firman Tuhan Di Ibadah Kabar Baik Yang Akan Saya Sampaikan Buat Bapak Ibu Saudara Nah Tadi Saya Sudah Jelaskan Semua Tentang Kebaikan Kebaikan Tuhan Bahwa Kebaikan Tuhan Itu Tak Bersyarat Yang Kedua Tanpa Batas Yang Ketiga Kebaikan Tuhan Selalu Tersedia Ketika Kita Sakit Dia Sembuhkan Ketika Kita Punya Hutang Dia Akan Ditekan Tuhan Memberikan Kelegaan Ketika Jalan Kita Ditutup Tuhan Yang Membuka Pintu Pintu Yang Baru Ketika Kita Direndahkan Tuhan Yang Mengangkat Hidup Kita Semuanya Begitu Hukumnya Saudara Jadi Dunia Memenakan Kita Tuhan Angkat Kita Dunia Ingin Menyakiti Kita Tuhan Memulihkan Hati Kita Dunia Mengutuki Kita Tuhan Memberkati Kita God Is Good For Us Always Good For Us Selalu Baik Buat Kita Itu Tuhan Kita Tuhan Yang Dasyat Tuhan Yang Luar Biasa Nah Lalu Pertanyaan Selanjutnya Apa Respon Kita Yang Telah Tuhan Berikan Melalui Kebaikannya Terus Kita Harus Respon Ini Kayak Gimana Apakah Kita Hidup Dalam Dosa Apakah Kita Hidup Jauh Dari Tuhan Apakah Kita Hidup Sama Seperti Orang Dunia Apa Respon Yang Harus Kita Lakukan Ketika Kita Sudah Menerima Kebaikan Tuhan Yang Tanpa Batas Dan Yang Selalu Tersedia Atas Hidup Kita Yang Pertama Bapak Ibu Sedara Respon Apa Yang Harus Kita Berikan Kepada Tuhan Terhadap Setiap Kebaikannya Yang Pertama Kita Harus Menghargai Dan Menghormati Setiap Kebaikan Tuhan Sama Sama Katakan Dengan Saya Saya Harus Menghargai Belum Semua Sama Sama Katakan Dengan Saya Saya Harus Menghargai Dan Meresponi Kebaikan Tuhan Kalau Bukan Karena Kebaikan Tuhan Saya Jadi Perawan Tua Untuk Selamanya Nggak Akan Nikah Kalau Tanpa Kebaikan Tuhan Selamanya Saya Akan Jadi Perjaka Tua Saya Nggak Akan Nikah Saya Nggak Laku Jadi Suami Dan Kalau Sudah Menikah Kalau Bukan Karena Kebaikan Tuhan Ini Berdua Menjadi Pasangan Yang Tanpa Anak Oleh Karena Kebaikan Tuhan Kedua Pasangan Ini Diberikan Keturunan Diberikan Anak Dan Ketika Rumah Tangga Sudah Diberikan Sama Anak Diberikan Tuhan Anak Kan Butuh Dana Butuh Uang Untuk Menjalankan Sekolah Anaknya Biaya Anaknya Siapa Yang Menyediakan Dananya Tuhan Lagi Lagi Tuhan Lagi Lagi Tuhan Lagi Lagi Yesus Amen Amen Saudara Kalau Bukan Karena Tuhan Kita Jadi Pengangguran Saudara Kalau Bukan Karena Tuhan Kita Ini Jadi Gelandangan Saudara Kita Jadi Sampah Masyarakat Tapi Karena Kebaikan Yesus Kita Dipakai Dia Kita Ditolong Oleh Dia Kita Dipakai Untuk Jadi Pelayan Tuhan Dapat Berkat Bisa Bayar Kosan Bisa Bayar Kontrakan Bisa Buat Makan Bisa Kasih Mama Bisa Kasih Papa Kasih Bantu Kalau Bukan Tanpa Tuhan Kita Jadi Pengangguran Emangnya Orang-orang Yang Kaya Kaya Itu Pengusaha Pengusaha Yang Kaya Itu Tiba-tiba Langsung Kaya Enggak Semua Kita Pasti Merintis Kalau Bukan Campur Tangan Tuhan Enggak Dia Bisa Kaya Enggak Bisa Berkelimpan Enggak Bisa Terkenal Saudara Saya Ini Bisa Dipercayakan Jemaat Tiga Ribu Orang Lima Ribu Orang Sepuluh Ribu Orang Dua Belas Ribu Orang Itu Enggak Langsung Semerta Merta Itu Tuhan Yang Percayakan Saudara Ada Banyak Orang Setengah Mati Bikin Ibadah Ada Artis A Artis B Artis C Enggak Ada Yang Ngikut Nggak Ada Yang Nonton Saudara Enggak Ada Yang Bergabung Semuanya Ini Semua Tentang Kebaikan Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara Saudara Kalau bukan Karena Kebaikan Tuhan Selama Lamanya Saudara Enggak Punya Anak Yang Perempuan Perempuan Yang Ibu Ibu Yang Sudah Bersuami Karena Kebaikan Tuhan Kandungan Saudara Diberkati Akhirnya Hamil Dan Punya Anak Kalau Bukan Karena Kebaikan Tuhan Saudara Yang Kena Virus Covid Ini Udah Pada Mati Semuanya Tapi Tuhan Masih Sayang Tuhan Masih Cinta Tuhan Masih Mengasihi Oleh Karena Kita Harus Menghormati Dan Menghargai Kebaikan Tuhan Walaupun Kita Masih Ngontrak Walaupun Kita Masih Ngekos Walaupun Kita Masih Jadi Staff Di Kantor Walaupun Kita Masih Jualan Tape Di Pasar Pak Tapi Saya Dagang-dagang Gelontong Di Pasar Gak Apa-apa Saudara Semua Indah Pada Waktunya Tuhan Nanti Tuhan Berkati Tuhan Promosikan Tuhan Angkat Dari Jalan Kaki Naik Sepeda Dari Naik Sepeda Diberkati Punya Motor Dari Punya Motor Tuhan Kasih Mobil Dari Punya Mobil Punya Rumah Dari Punya Rumah Punya Istri Punya Suami Dari Punya Istri Punya Suami Punya Anak Anak Dari Punya Anak Anak Diberkati Keuangannya Hidupnya Sejahtera Di bumi Dan di Surga Yang setuju Katakan Amin Makanya Saudara Kita harus Menghormati Kebaikan Tuhan Menghargai Kebaikan Tuhan Amin Siapa Kita Kita ini Orang yang Tidak diperhitungkan Eh Tiba-tiba Kita dipercayakan Melayani Tuhan Jadi Singer Jadi Asyer Jadi Pendeta Staff Gembala Jadi Wakil Gembala Jadi Gembala Jadi Penginjil Semua Karena Kebaikan Tuhan Bukan Karena Saudara Pinter Bukan Karena Saudara Suci Bukan Karena Kita Kudus Bukan Saudara Tapi Karena Anugerah Tuhan Amin Nah Bapak Ibu Saudara Aku Terkasih Dalam Tuhan Yang Kedua Apa Respon Kita Ketika Kita Menerima Kebaikan Kebaikan Tuhan Yang Kedua Selain Menghargai Dan Menghormati Setiap Kebaikan Tuhan Yang Kedua Kita Juga Harus Menceritakan Setiap Kebaikan Tuhan Kepada Orang Lain Artinya Saudara Dan Saya Harus Bersaksi Saudara Dan Saya Harus Bersaksi Bahwa Tuhan Yang Menolong Saya Amin Kita Harus Bersaksi Saya Ini Sakit Saya Yang Sembuhin Tuhan Suami Saya Ini Tadinya Jantungnya Harus Dibepas Tapi Tuhan Yang Sembuhkan Nah Bapak Ibu Saudara Akhirnya Kita Menceritakan Kebaikan Tuhan Kita Menceritakan Semua Rahmatnya Yang Selalu Baru Setiap Hari Atas Hidupan Kita Ini Yang Saudara Dan Saya Harus Sadari Bersama Sama Bahwa Tuhan Itu Baik Kita Harus Menceritakannya Saya Disembuhkan Tuhan Saya Dipulihkan Tuhan Saya Diberkati Tuhan Dan Saya Menerima Segala Kebaikan Tuhan Yang Dasyat Luar Biasa Yang Setuju Katakan Dengan Saya Saya Harus Bersaksi Saya Harus Bersaksi Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Amin Saya Punya Anak Karena Tuhan Saya Punya Anak Karena Kebaikan Tuhan Saya Punya Anak Karena Cinta Tuhan Amin Dan Yang Terakhir Bapak Ibu Saudara Siapkan Catatan Kita Yang Terakhir Setelah Ini Saya Berdoa Respon Apa Yang Harus Kita Berikan Terhadap Kebaikan Tuhan Yang Ketiga Kita Terus Hidup Dalam Kebaikan Tuhan Setiap Hari Jangan Mau Dibohongin Setan Saudara Dan Saya Harus Hidup Dalam Kebaikan Tuhan Setiap Hari Sama Sama Katakan Dengan Saya Saya Harus Hidup Dalam Kebaikan Tuhan Setiap Hari Saya Pasti Sembuh Saya Pasti Dipulihkan Saya Pasti Dikuatkan Saya Pasti Diberkati Saya Pasti Hidup Dalam Mujidat Saya Pasti Hidup Dalam Berkat Berkat Tuhan Yang Setuju Katakan Amin Amin Selain Kita Menghargai Kebaikan Tuhan Selain Kita Bersaksi Tentang Kebaikan Tuhan Yang Ketiga Saudara Harus Tetap Hidup Untuk Selama Lamanya Di Dalam Kebaikan Tuhan Amin Untuk Kabar Baik Pada Malam Hari Ini